Untuk teman-teman yang sedang belajar Eagle PCB, ada beberapa poin penting dasar yang harus kita fahami dan ada dua hal yang tidak boleh dilakukan saat membuat rangkaian PCB atau layout PCB. Simak terus videonya. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami. Ini perlu diketahui channel ini membahas seputar dunia elektronika. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang elektronika, bisa subscribe terlebih dahulu di pojok kanan supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas cara menginstall Eagle PCB versi 9.6. Teman-teman bisa di cek di sini. Pada kali ini, kita akan belajar poin-poin dasar dalam pengoperasian Eagle PCB dan dua hal yang tidak boleh kita lakukan saat kita merangkai skematik atau layout PCB. Pada kali ini, kita akan menggunakan Eagle 7.2. Jadi teman-teman yang belum memiliki software-nya bisa download di deskripsi. Jadi saya sudah sertakan dengan cara menginstall-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka software Eagle PCB-nya. Kita klik file pada menu sisi kiri atas. Kita pilih new. Kemudian kita pilih skematik. Tampilan awalnya untuk Eagle 7.2 adalah seperti ini. Pertama, biasakan kita saat membuat sebuah proyek baru, terlebih dahulu kita menyimpan proyek tersebut. Kita harus menyiapkan terlebih dahulu skema yang akan kita buat. Misalkan adalah seperti ini. Untuk menambahkan komponen yang kita butuhkan, kita tekan add. Nah, di dalam menu ini kita disuguhkan dengan banyak komponen di sini. Bisa teman-teman langsung mencarinya di daftar list ini. Atau teman-teman bisa ngetik di sini dengan pencarian. Kita pilih misalkan 1N4004. Kemudian OK. Klik kiri untuk menambahkannya. Untuk kembali ke menu yang tadi, kita bisa menekan ini. Menekan tambah ini. Atau kita menekan ESC. Kita akan menambah komponen yang namanya kapasitor. Tetapi di sini tidak muncul. Untuk itu, kita beri kata bantu dengan tanda bintang di belakang. Artinya, kata kap yang ada pada menu komponen ini akan muncul semua. Untuk menghilangkan komponen yang berada di kursor mouse, kita tekan ESC. Kemudian kita tekan cancel. Poin kedua. Kita dapat memindah komponen dengan tool MOVE. Kita letakkan komponen sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian tool yang ketiga, yaitu rotasi. Kita klik pada komponennya. Hal itu juga dapat kita lakukan dengan klik kanan. Misalkan kita memilih tool MOVE. Di klik kanan pada MOVE, ini tetap akan berfungsi sebagai rotasi. Pada tool yang ketiga, yaitu copy. Kita dapat meng-copy komponen yang kita ada di meja kerja dengan cara menekan copy. Kemudian kita pilih komponen yang akan kita copy. Kemudian yang berikutnya adalah mirror. Jadi kita bisa memutar komponen kita. Untuk membesarkan tampilan pada meja kerja, kita dapat menggunakan kursor pada mouse. Kemudian yang berikutnya adalah menyambungkan antar komponen. Kemudian arahkan kepada ujung komponen gerakan ke bawah. Untuk disambungkan kepada komponen berikutnya. Ini masih kesambung untuk disambungkan kepada komponen yang lain. Akan tetapi, jika kita akan berhenti memutuskan hubungan ini, kita klik satu kali lagi di komponen sini. Kemudian kita sambungkan juga komponen yang ini. Untuk sudut pembelokan dari sambungan ini, kita bisa merubahnya menjadi selain 90 derajat. Misalkan kita menginginkan pembelokannya adalah 40 derajat. Kita tekan yang ini. Maka perputarannya dia akan menjadi 45 derajat. Atau kita memilih dengan sudut yang kita tentukan sendiri. Saya tetap menggunakan yang 90 derajat. Tekan dua kali di sini. Begitu juga sambungan yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Poin yang berikutnya adalah jumper. Untuk persimpangan sambungan yang melewati sambungan yang lain, ini akan membingungkan jika kita tidak memberi tanda apakah ini akan kesambung ke sini atau ini adalah kesambung ke sini. Untuk itu, kita cukup memberi jumper pada sambungannya. Kita tekan ini, kemudian kita klik di sini. Ini menandakan bahwasannya adalah titik besar ini adalah terhubung. Sedangkan yang di sini, ini tidak terhubung. Begitu juga, kita lihat yang tadi akan menonton! Sekarang, kita lihat yang terhubung. Ini menandakan bahwasannya adalah nantik. Sekarang, kita lihat yang terhubung. Terhubung! Terhubung! yang penting lainnya adalah mengganti nama misalkan komponen ini gp1 kita ganti menjadi input caranya adalah menekan menu ini kemudian klik pada komponennya gp1 kita ganti menjadi input kemudian pada gp2 kita ganti output kemudian poin yang berikutnya adalah menghilangkan nama-nama yang sekiranya kita tidak perlukan misalkan pada rangkaian ini kita ingin menghilangkan tulisan 1N4004 supaya kelihatannya tidak begitu rame klik pada layar ini kemudian kita hilangkan di value ok maka tampilan nama-namanya akan hilang poin lainnya adalah menghapus atau delete kita dapat menggunakan pada tool ini untuk mendelete misalkan kita akan mendelete komponen kita tinggal klik pada komponennya saat kita membuat skematik ini dapat memunculkan garis bantu dengan cara klik ini garis sebuah garis kotak kita hidupkan kemudian ok garis bantu ini akan muncul pada meja kerja kita yang tidak boleh dilakukan adalah di saat pertengahan kita mendesain kita merubah ukurannya dengan tidak sama seperti yang tadi misalkan kita membuat ini adalah satu mili kemudian ok nah misalkan kita menambah komponen yang atas merupakan komponen yang pertama dan yang dibawah adalah komponen setelah kita merubah ukurannya coba kita hapus dulu sambungan ini dan ini coba kita sambungkan komponen yang pertama dengan yang kedua maka kita akan sulit untuk menggabungkan diantara keduanya dari sini kita sudah memiliki sebuah skematik rangkaian yaitu rangkaian power supply kemudian kita bisa memilih file kemudian kita tekan yes kita besarkan tampilannya kita tata kembali komponen-komponen ini kita tata kembali komponen ini sedemikian rupa dengan cara memindahkannya contohnya dengan cara seperti yang saya jelaskan di saat membuat skematik kita pindah terlebih dahulu kita tata kembali kita putar dengan klik kanan pada mouse setelah penataan dianggap cukup kita tekan menu ini kita klik masing-masing sehingga sambungannya yang jauh akan tersambung dengan komponen yang lebih dekat dari komponennya langkah selanjutnya adalah kita membuat jalur PCB nya caranya adalah kita tekan menu yang ini kemudian klik kanan untuk merubah bahwa sudut pergelokannya kita sempurkan ke antar komponen yang satu untuk menjemper komponen kemudian untuk menjemper jalur yang melintasi jalur lainnya kita dapat menekan ini kita pilih yang warna merah kita klik kemudian kita ganti lagi dengan yang warna biru kemudian ok merah ini menandakan kalau sambungan jalur PCB nya itu kita jemper nantinya kemudian kita lanjutkan maka selanjutnya adalah membuat batas caranya adalah tekan ini oligon klik di sini hingga melingkari rangkaian PCB nya kemudian tekan di SC setelah itu kita tekan yang ini rangkaian akan tertutup berupa tembaga yang ada di papan PCB kita hilangkan nama dan komponen yang ada di layout PCB ini caranya kita klik layer kita hilangkan semua dan kita sisakan yang warna biru hijau kemudian ok coba kita perhatikan rangkaian yang sudah kita buat ini sepintas ini tidak ada kesalahan tahukah teman-teman dimana letak kesalahannya kalau kita perhatikan dengan seksama semua sambungan atau perbelokan disini hampir semua membentuk sudut 90 derajat coba kita perhatikan jalur yang ini atau untuk lebih jelasnya kita hilangkan dulu warna poligon yang ada di luarnya kita hilangkan dulu coba kita perhatikan dengan seksama layout yang kita buat ini sudah sudah benar karena sudah terhubung dengan komponen komponen lainnya yang tidak boleh kita lakukan saat kita membuat layout adalah jalur yang kita buat membentuk sudut 90 derajat coba perhatikan jalur perbelokan ini membentuk 90 derajat ini juga membentuk simpar 90 derajat hal ini tidak boleh dilakukan saat kita membuat sebuah layout PCB karena sudut kos 90 derajat adalah 0 artinya di saat jalur ini dilewati oleh arus maka akan terjadi gangguan harus menjadi tidak stabil listriknya juga tidak akan menjadi stabil Oleh karena itu kita terlebih dahulu mengganti sudut 90 derajat ini menjadi selain 90 derajat kita klik yang ini menu ini dengan demikian jalur yang sudah kita buat sudah tidak menjadi 90 derajat Melainkan sudut sekitar 45 derajat demikian video ini terima kasih sudah menonton sampai habis semoga bermanfaat silakan like dan share kepada teman-teman yang lain jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar sekian wassalam selamat menikmati selamat menikmati